Apakah itu bisa juga dites di laboratorium tentang apakah cyanida ada di sana atau tidak? Saya asumsikan laboratorium tentunya sudah melakukan pengujian karena hasilnya ada di dalam laporan. Jadi terlepas daripada waktu pengambilan sampel atau pengambilan, kapan dilakukannya, eksperimen itu atau testing itu, pemeriksaannya itu, terlepas daripada itu yang dikatakan tadi adalah 15 hari setelah kematian. Maka pertanyaan saya adalah, dalam kasus ini apakah saudara mengandalkan bukti ini dalam analisa saudara? Ya, apabila sampelnya itu tidak memadai atau tidak tepat, Maka tentunya di dalam laporan hal itu akan disebutkan, misalnya ada tertulis bahwa sampel tidak memadai. Tetapi laporan tidak mengatakan seperti itu, mengatakan tidak ada cyanida atau negatif. Jadi dengan demikian saudara berkesimpulan bahwa ini adalah bukti yang harus dipercaya. Jadi apakah Anda mengatakan bahwa ini adalah bukti yang harus dipercaya? Ini adalah bagian dari bukti yang saya lihat dari bukti-bukti toksikologis. Apakah kalau umpamanya 0,1 itu karena ada lama waktu diperiksa, itu di dalamnya ada kadar cyanida, tapi kemudian bisa jadi hilang sama sekali kadar cyanidanya atau menguap? Iya, itu mungkin. Tapi apakah itu akhirnya bisa menjadi hilang total atau total sama sekali? Saya tetap mengharapkan masih adanya jejak-jejak cyanida atau bekas-bekas cyanida tetap ada, tetap ada di dalam tubuh. Tetapi saya tidak tahu bagaimana pengujian dilakukan. Apakah hal itu juga, hal mengenai kita masuk kepada BB4? BB4. ahora nosiot райon ini. Ini 4 ini, Stefan 4. Salah ketik. Ini adalah typo, ini bukan 6 tapi BB4. B чего? Bukan evidence number 6, tapi evidence number 4. Yang asli dari lab cream. Sorry, my mistake. Saya akan keluarkan dari aslinya. Tolong sampaikan. I will take this out. I will show you the original. Nah ini ya. BB4 ya. BB4. Nah sekarang pertanyaan saya, kalau tadi dikatakan bahwa kalau terlalu lama diperiksa ada possible katanya. Mungkin juga bisa menguap. Apakah juga itu berlaku terhadap bukti-bukti yang lain? Apa yang saya rasa paham tadi itu? Ya, ini dapat diberlakukan untuk semua sampel. Jadi gak boleh hanya kepada itu saja ya. Semua sampel ya. Jadi kalau umpamanya satu sampel ini dinyatakan ini adalah sudah menguap maka kita harus apakah kita berasumsi juga bahwa bukti-bukti yang lain juga sudah harus menguap. Well, if that is the case could we also shall we also assume that other evidence other evidences have also got converted into gas or evaporate? Yes, that's certainly possible. Ya, itu mungkin. Begitu, kesimpulan saudara. Is that your conclusion? Yes, that all sample cyanide can get converted to hydrogen cyanide gas and evaporate. Ya, semua sampel yang mengandung cyanida dapat berubah menjadi hidrogen cyanida, dapat menguap menjadi hidrogen cyanida. Baik, jadi dengan demikian saudara sekarang ini kita mau membahas kasus ini dengan mendasarkan laporan dari yang ada ini ya. So, we are discussing this case based on this report. On this existing report. Yes, that is what I've used to interpret. Baik, kalau begitu saya mau masuk kepada masalahnya. Now I'm not going right to the point. Dengan adanya bukti empat ini jadi bukti empat ini sekali lagi saya jelaskan adalah cairan lambung yang diambil dari tubuh korban Mirna 70 menit setelah dia meninggal. So, let's now refer to BB4, evidence number 4. Evidence number 4 refers to gastric liquid taken from the body of Miss Mirna 70 minutes after her death. Yes, that's what I understand. Ya, itu juga yang saya pahami. Ya, ternyata hasilnya adalah negatif. It turns out that the results are negative. Apa artinya dengan adanya hasil negatif ini? What does this mean? What does this negative results mean? Well, one interpretation is that cyanide was not ingested. Salah satu penafsirannya adalah bahwa tidak ada cyanida yang masuk melalui mulut. Itu penafsirannya. Apakah mungkin kalau pada hari pertama dia meninggal dan 70 ini kemudian dia bisa hasilnya negatif setelah diperiksa. Apakah mungkin yang negatif ini menjadi positif setelah tiga hari kemudian? cyanida dapat terbentuk di dalam tubuh setelah kematian karena perubahan yang terjadi setelah kematian yang berlangsung di dalam tubuh? If it was present at the time of death I would expect both to be negative or both to be positive not one negative and one positive. Kalau memang cyanida ada pada waktu kematian maka seharusnya cyanida maka seharusnya hasilnya kedua-duanya adalah positif. Tidak mungkin satunya positif satunya negatif. Dengan demikian saya bertanya kalau begitu kalau ini hasilnya sudah negatif Anda katakan tidak ada cyanida pada waktu itu yang dikonsume oleh korban. Lantas dari mana saja bisa terjadi kenapa bisa terjadi bahwa setelah tiga hari kemudian ada 0,2 ditemukan cyanida di dalam tubuh korban dan setelah di embalming setelah di formalin. Well, before these thoughts thoughts negative meaning there is no cyanida hormati saksi saya saya menghargai Anda Anda menghargai saya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati